Bulan Desember 2019, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Nurdin Hamzah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi telah menangani puluhan pasien, anak, dan orang dewasa yang menderita penyakit demam berdarah, dengui, atau DBD. Direktur RSUD Nurdin Hamzah, Muhammad Nasrul Velani menuturkan, sampai 12 Desember 2019, jumlah masyarakat tanjap tim yang terkena penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti itu mencapai 25 orang. Pasien ada 11 orang, yang saat ini dirawat ada 2 orang. Sementara untuk pasien dewasa ada 14 orang, yang dirawat inap ada 5 orang. Kebanyakan pasien DBD berasal dari wilayah Kecamatan Geragai, Dendang, Muara Sabak Timur, dan Kecamatan Muara Sabak Barat. Khusus untuk Kecamatan Muara Sabak Barat, tercatat ada 3 kasus, yakni 1 kasus di Kelurahan Parit Culum I, 1 kasus di Kelurahan Parit Culum II, dan 1 kasus di Kelurahan Teluk Dawan. Direktur RSUD Nurdin Hamzah yang dikenal cerdas dan bersahaja itu menerangkan, jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018, jumlah kasus DBD pada tahun ini cenderung meningkat. Sayangnya, Nasrul tidak membeberkan angka pasti peningkatan kasus penyakit demam berdarah itu. RSUD Nurdin Hamzah mengaku selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Tanjap Tim, untuk mengantisipasi agar tidak mewabah penyakit DBD. Salah satunya meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan penyemprotan asap bercampur cairan, insektisida, atau fogging ke rumah-rumah dan menaburkan bubuk abate. Hal ini dilakukan untuk membasmi jentik nyamuk. Gerakan 3M dianggap menjadi salah satu langkah pencegahan yang efektif dan efesien untuk menghindari penyakit DBD. Slogan 3M bertujuan untuk mengajak masyarakat agar dapat menutup, menguras, dan mengubur benda-benda yang mendukung siklus hidupnya nyamuk, seperti wadah-wadah yang dapat menampung air. Kalau untuk kasus DBD memang dalam satu bulan terakhir memang ada peningkatan kunjungan dari yang demam DHF, demam berdarah, sudah mulai ada kunjungan, di mana yang sekarang itu bulan 12, untuk kasus anak itu ada 11 kasus, yang alhamdulillah semuanya tertangani dengan baik, dan sampai dengan hari ini yang dirawat ada 2 orang. Dan untuk yang dewasa, dalam satu minggu terakhir ini itu ada sekitar 5, sekitar 12, ya ada 12 orang dan semuanya, alhamdulillah bisa kita tangani. Dari Kabupaten Tanjung Jambung Timur, Eko Wijaya, Haji News TV melaporkan.